Golok Halilintar jilid 24. Namun ujung jarinya masih menjepit lengan baju Sinhao. Katanya meneruskan, mereka sebenarnya menghendaki jiwanya. Tapi kecuali itu, yang terlebih penting lagi adalah harta karun. Harta karun itulah yang mereka kehendaki dan Beng Chin sudah dapat menduga jauh-jauh sebelumnya. Kini dia sudah mempersiapkan diri. Demikianlah, akhirnya ia terluka dan ia roboh terkulai. Tapi di dalam keadaan setengah sadar itu, masih sempat ia mengeluh, akaha, petaku. Dan setelah itu, ia tak ingat sesuatu lagi, hei, bangun dahulu teriak susluk kuncu, kau tunjukkan dulu di mana harta karun itu susluk kuncu berteriak demikian sambil melompat memasuki panggung, jari tangannya menusuk tubuh Beng Chin di bagian tertentu. Dan akibat tusukan jari itu, Beng Chin jadi tersadar sebentar, sahutnya, oh, rupanya kau juga menghendaki harta itu? Petah tak ada padaku siapa yang berani, ikutlah aku. Dan setelah berkata demikian, kali ini dia benar-benar roboh tak sadarkan diri lagi. Mereka semua jadi gempar mendengar jawaban Beng Chin. Juga mereka semua yang ikut menyaksikan perkelahian. Bila Beng Chin disadarkan, hebat akibatnya. Betapa tidak? Kalau obat bius itu punah, mereka semua bukan tandingannya sebaliknya, apabila dibunuhnya, petah harta karun itu akan lenyap untuk selama-lamanya. Mereka lalu sibuk berunding, dan akhirnya ayah mengusulkan suatu penyelesaian yang bagus sekali. Ya, bagus sekali. Lim Beng Chin hendak digeledahnya dahulu, apabila petah itu ternyata tidak ada padanya, urat-urat kaki dan tangannya hendak diputuskan. Kemudian baru dibebaskan. Dua hari lagi, meskipun obat bius telah lenyap dari tubuhnya, Beng Chin sudah menjadi orang cacat semua ilmu saktinya lenyap. Bukankah bagus sekali usul itu? Mereka kemudian melaksanakan pekerjaan itu, dan aku lalu roboh tertidur karena juga terkena pengaruh obat bius itu. Entah berapa lama aku tertidur, setelah menyenakan mata, di hadapanku terjadi banjir darah. Banyak kulihat mayat-mayat bergelimpangan. Beng Chin tidak nampak lagi di atas panggung. Hatiku jadi berharap-harap cemas. Apakah dia berhasil melarikan diri setelah membunuh lawan-lawannya? Tetapi masih sempat aku menyaksikan, tak kala mereka berlima memutuskan urat-urat kaki dan tangannya. Aku jadi kebingungan. Tak ada yang bisa memberitahukan kepada aku. Gedung nampak sunyi-senyap. Syukur, bubur yang kemakan tidak begitu banyak, sehingga aku kehilangan kesadaranku hanya selama waktu 2-3 jam saja. Aku pun telah dapat berdiri dengan tegak. Dan segera aku mengadakan pemeriksaan. Mayat-mayat itu ternyata bukanlah mayat-mayat keluarga Chio Liangpei, tetapi mayat-mayat tetamunya yang tadi menyaksikan pertandingan apa yang telah terjadi. Tiba-tiba aku mendengar suara mengerang segera aku menghampiri dan kulihat seorang tamu yang tertusuk kedua matanya. Tak usah ku katakan lagi, bahwa bakal buta di kemudian hari, meskipun jiwanya selamat. Segera aku menolongnya. Tak kalah kenara batanganku, dia bertanyakan siapa diriku. Mendadak saja dia berkata dengan berani, apakah kau calon mempelai benar, sahutku, ternyata dia seorang pendekar yang tahan sakit. Tanpa memperdulikan keadaan dirinya, dia berkata, syukurlah kau telah tersadar sekarang, sudikah kau membawaku keluar dari gedung ini? Aku bernama Wang San Cong, berasal dari Kam Leng, aku bukan teman maupun musuh-musuh keluargamu, kedatanganku ke sini semata-mata memenuhi undangan ayahmu. Katanya, ayahmu hendak mengawinkan dirimu dengan bekas musuhnya. Maka aku datang bersama pendekar Tio Kim San, dari Bu Tongpei, mendengar siu-siu menyebut nama Tio Kim San, Hati Sin Ho terperanjat seperti mendengar petir di siang hari, itulah nama ayahnya, hampir saja ia membuka mulutnya. Syukur siu-siu telah mendahului meneruskan ceritanya, dari mulutnya, aku mengetahui bahwa Beng Chin berhasil dilarikan, tatkala pendekar Tio Kim San dan Wang San Cong tiba, mereka masih sempat menyaksikan Beng Chin sedang disiksa, itulah perlakuan yang sewenang-wenang dan sebagai pendekar yang berbudiluhur, mereka tak dapat membiarkan tindakan itu terjadi di hadapan mereka serentak mereka bergerak hendak melakukan pertolongan. Dan tepat pada saat itu, terjadilah suatu peristiwa perebutan peta yang terdapat pada tubuh Beng Chin, mereka saling bertengkar dan akhirnya saling bunuh-membunuh. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh pendekar Tio Kim San, dengan pertolongan Wang San Cong, ia memanggul tubuh Beng Chin dan dibawanya pergi. Tetapi tidak semua yang hadir kalap oleh peta harta karun itu, itulah keluarga kami bagian wanita. Mereka berteriak-teriak menyerukan tanda bahaya, dan pendekar Tio Kim San lalu diketung syukur masih ada Wang San Cong yang melindungi selain itu kebanyakan di antara tamu terpancing pada peta harta karun itu. Dengan demikian, kepergian pendekar Tio Kim San tidak mengalami rintangan terlalu sulit. Tetapi walaupun demikian, kedua matanya Wang San Cong kena tusuk senjata ayah, dia masih bisa membalas dengan menghamburkan senjata bidiknya. Ayah bisa menyelamatkan diri, namun tak urung sebatang senjata bidik itu dapat mengenai paru-parunya juga, ayah tidak mati, tetapi didikan itulah yang kelak membawa mautnya beberapa tahun kemudian. Dalam pada itu hawa pembunuhan masih bergolak susuk kuncu berhasil mempertahankan diri, tapi ia terkejut ketika mengetahui Beng Chin lenyap tepat pada saat itu. Ayah roboh terkulai pula sambil menuding keluar, dengan serentak paman kuncu melesat keluar mengejar pendekar Tio Kim San karena dialah yang membawa kabur Beng Chin, maka sisa para tamu ikut mengejar pula, tetapi bukannya mengejar pendekar Tio Kim San, melainkan semata metu untuk mencoba merebut peta. Entah bagaimana akhirnya, akan tetapi di kemudian hari ku dengar tutur kata mengenai pengejaran itu, karena memanggul orang, gerakan pendekar Tio Kim San terhalang, merasa diri bakal terkejar, ia menyembunyikan bengsin di balik gerombol belukari yang berada di tepi tebing, kemudian ia mengadakan perlawanan dan pembelaan diri. Tetapi beberapa saat kemudian, corak dan tujuan pertempuran jadi berubah tak keruan itulah disebabkan pengaruh peta harta karun. Kembali mereka saling berebut dan saling bunuh dan pendekar Tio Kim San mempunyai kesempatan untuk meninggalkan gelanggang. Agar Beng Chin selamat, sengaja ia membuat penyesatan, ia lari ke arah yang bertentangan. Dan semenjak hari itu, ia tiada kabar beritanya lagi. Hei, mengapa kau mengoceh pak keruan? Awas tanda seru cenggau memutus dengan berteriak nyaring. HMM, apakah kalian kira aku takut mati? Kalian boleh membunuhku? Bukankah kalian juga yang membunuh tamu-tamu undangan dengan kera keji dan pratsiyusio dengan pandang menyala? Keji bagaimana kau pancing mereka memasuki tanah jebakan, kemudian kalian habisi jiwa mereka? Bukankah begitu ngaco? Tio Kim San yang membunuh mereka teriak cenggau dan cengsem dengan berbareng. HMM, Dengu siusio, apakah kalian sangka tak ada seorang pun yang menyaksikan peristiwa itu siapakah orang itu siapa aku sendiri? Tatkala membimbing pendekar Wong San Cong keluar dari dusun sahut siusio dengan tegas. Tio Sin Ho tertegun mendengar perkataan itu samar-samar ya seperti memperoleh penjelasan dan latar belakang sebab-sebabnya ayahnya dimusuhi para pendekar dari berbagai penjuru. Rupanya ayahnya disangkut pautkan dengan peristiwa Gin Choa Long Kun dan masalah pembunuhan para pendekar undangan yang sebenarnya dilakukan oleh keluarga Cio Liang Pei. Hanya bagaimana kira keluarga Cio Liang Pei menjebak dan membunuh mereka, belum jelas. Anakku, Sin Ho kata siusio, peta yang berada di tangan Taman Kuncu sebenarnya adalah peta yang palsu. Inilah yang ku katakan tadi, bahwa jauh sebelumnya Beng Chin telah membuat persiapan untuk mengakali mereka. Berbulan-bulan lamanya mereka menggali sana-sini, uang ratusan ribu telah mereka keluarkan sebagai belayah pencarian harta karun itu, tetapi sebiji keriki lemas pun tak mereka peroleh. Haha, benar-benar memuaskan sekali. Dan setidak-tidaknya bisa menghibur hatiku, cengit berlima mengeram mendengar rejekan siusio, menuruti hati ingin mereka menerjang dengan serentakan tetapi mereka takut terhadap Sin Ho, maka akhirnya mereka hanya mengumpat kalang kabut. Siusio sendiri tidak menggubris, setelah tertegun sejenak, ia meneruskan lagi, dia telah disiksa, urat-urat kaki dan tangannya telah diputuskan. Walaupun pendekar Tio Kim San telah berhasil menyelamatkan jiwanya, pastilah ia menjadi laki-laki yang tidak berguna lagi, aku tahu, hatinya keras dan angkuh. Oh, sekarang aku mendengar berita dari kau, bahwa kau telah merawat tulang-tulangnya, artinya, dia benar-benar selamat pada waktu itu, untuk muncul kembali, pastilah dia tak berdaya lagi. Kemudian mati oleh rasa hati dendam dan mendongkol, Tio Sin Ho tak bergerak dari tempatnya, seakan-akan tersihir, otaknya yang cerdas sibuk merangkai-rangkai peristiwa itu, sekarang, latar belakang. Sebab-sebab terjadinya pengejaran terhadap ayahnya seakan, akan lebih jelas lagi itulah, mengenai peristiwa pembunuhan dan peta. Ayahnya Dauluk pernah menyebut-nyebut jembatan penyeberangan di atas gunung Butong San apakah maksudnya bukan mengenai peta harta karun itu? Terjadinya pengejaran terhadap ayahnya, terang sekali suatu fitnah, sebab ayahnya sama sekali tidak melakukan pembunuhan juga tidak ikut serta merebut peta harta karun. Demikianlah kalau menurut cerita Siu Siu. Dan rupanya, setelah mengetahui peta itu palsu, rasa mendongkol dan penasaran mereka ditimpahkan kepada ayahnya. Maka telah terjadi pengejaran itu, alangkah jahat dan kejahnya fitnah itu. Dengan meti menyala, ia lantas mengalihkan pandang kepada Cengit berlima. Dari luar halaman, Cengit menantang. Hei, anak muda! Kau tadi mendengar ilmu gabungan Gerou Heng Tin, itulah ilmu sakti kebanggaan keluarga kami. Bagaimana? Apakah kau berani mencobanya? Kalau berani, hayo keluari panas hati Siu Siu mendengar tantangan itu, Akan tetapi ia sadar ilmu gabungan itu memang hebat. Bahkan terlalu hebat bagi Cengit, maka dengan menahan diri, Ia berkata kepada Cengit, kau pulanglah jangan layani mereka. Cengit tahu maksud ibunya Giyok Chu. Memang, untuk mencoba-coba ilmu gabungan Gerou Heng Tin bukanlah mudah, Tetapi kalau hanya berlawanan seorang demi seorang dari mereka, Ia sanggup mengalahkan. Almarhum Lim Beng Chin sendiri sulit memecahkan rahasia ilmu sakti itu. Terhadap dirinya, Cengit berlima sudah bersikap memusuhi. Kuat dugaan mereka, bahwa diri mempunyai hubungan dengan almarhum Lim Beng Chin, Karena almarhum adalah musuh besar mereka, Maka dirinya pun dianggap demikian pula. Mereka berlima adalah manusia-manusia kejam, Dan tidak akan segan-segan menggunakan segala macam tipu daya. Kemungkinan sekali, dia akan mengalami malapetaka, Apabila tidak berhati-hati itulah sebabnya dia berbimbang hati. Hektometer. Jadi kau tidak berani, bukan ejek Cenggo. Kalau begitu, kau berlututlah di hadapan kami tiga kali. Dan kami akan mengijinkan kau pergi dengan selamat. Itulah suatu ejekan yang menyakitkan hati. Sebelum Sin Ho menyahut, berkatalah Ceng Sem menyambung perkataan saudaranya, Kau akan izinkan dia pergi dengan selamat. Ku kira, meskipun sekarang dia sudi berlutut, Sudah kaset setelah berkata demikian, Ia membentak kepada Sin Ho dengan suara nyaring, Anak muda, malam ini kau harus mencoba-coba kepandayan kami berlima. Panas hati Sin Ho mendengar kata-kata mereka berdua, Tak sudi ia kalah gertak, Maka menyahutlah ia dengan nyaring pula, Ku dengar ilmu gabungan Gero Heng Tin ciptaan keluarga Cio Liang Pei, Hebat sekali dan tak terkalahkan. Tetapi, sebenarnya aku ingin mencobanya sayang saat ini aku letih sekali, Sudikah kalian mengizinkan diriku beristirahat selama satu jam saja? Tio Sin Ho mengganti sebutan paman dengan istilah kalian, Artinya, ia memandang mereka sebagai musuhnya pula, Sebaliknya, mereka tak menghiraukan sama sekali. Memang Sin Ho sudah dipandang sebagai musuh yang harus dibinasakan. Jawab Ceng Go dengan nada mengejek, Baik, satu jam. Tetapi meskipun kau beristirahat sampai delapan hari, Mustahil dapat lolos dari ilmu gabungan kami. Hei, nanti dulu seru Ceng Sen. Jangan-jangan binatang ini sedang merencanakan suatu musliat, Mari kita bereskan sekarang saja jangan cegah Ceng L.T. Kekakmu telah mengawalkan permintaannya. Biarlah dia hidup satu jam lebih lama, Hanya saja, kita harus menjaganya, Jangan sampai dia kabur kalau begitu, Perintahkan dia beristirahat di dalam ruangan latihan Ceng Siai memberi saran. Di sana kita mengurungnya, Baik, sahut Sin Ho, Kemudian ia bangun dari tempat duduknya. Siu-siu berdua Gio Chu menjadi bingung, Ingin mereka menjegah, Akan tetapi sama sekali tak berdaya. Ternyata di ruang tempat latihan itu terdapat beberapa orang bersenjata lengkap, Di antara mereka, Sin Ho mengenal tiga orang, Itulah si tangan besi Wong Bun Cip, Bersama Kiai Song Siai dan Su Eng Yu. Melihat Sin Ho, Wong Bun Cip berkata, Saudara yang baik, Kami mendengar kau diberi kesempatan beristirahat selama satu jam. Kau gunakanlah sebaik-baiknya, Apabila lilin-lilin itu padam, Itulah tanda waktu istirahatmu sudah habis, Sin Ho tidak menjawab ia hanya memanggut. Setelah mengambil tempat duduk, Sin Ho menebarkan penglihatannya kepada cengit berlima yang ikut duduk dengan sikap mengurung, Pada penjuru tertentu yang telah mereka perhitungkan pikirnya di dalam hati, Memang sulit untuk memecahkan barisan mereka. Kemudian ia pun teringat bahwa Gin Cho Al-Long Kun yang berkepandaian sangat tinggi, Masih tak sanggup memecahkan rahasia ilmu Gao Heng Tin, Namun tiba-tiba ia pun teringat pada beberapa halaman terakhir buku warisan ilmu sakti Gin Cho Al-Long Kun. Mungkinkah itu sengaja dipersiapkan untuk melayani dan menghadapi serangan musuh yang tiba dari berbagai penjuru? Syukurlah aku telah menemukan kitab itu dan dapat memahami isinya, pikirnya lagi. Memperoleh pikiran itu, Sin Ho jadi tenang hatinya. Kedua matanya yang terpejam menyenak dan menyinarkan cahaya berkilat, wajahnya nampak terang. Selama itu Gio Acu terus memperhatikan keadaan Sin Ho ia ikut berlejah hati ketika melihat wajah pemuda itu terang-benerang. Dan Tio Sin Ho yang telah memperoleh ketetapan hati, segera bangkit dari kursinya dan berkata memutuskan, Cukup. Aku sudah cukup beristirahat silahkan kalian mulai. Itulah keputusan yang mengejutkan, karena lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi Cheng It bersikap acuh tak acuh, mereka segera memerintahkan anak. Buahnya untuk menukar lilin-lilin yang baru, kursi-kursi pun segera disingkirkan. Kata Sin Ho, marilah kita tentukan dahulu mengenai syarat-syarat menang dan kalahnya. HMM, kalau kau menang, bawalah emas yang kau kehendaki sebaliknya. Kalau kau kalah, tak usah dibicarakan lagi. Sahut Cheng It, kalau begitu, bawalah emas itu ke sini. Bila aku menang, segera akan ku bawa pulang. Hei, Giyok Chu kata Cheng It dengan membusungkan dada. Bawalah kantong emas itu ke sini. Di dalam hati Giyok Chu menyesali diri sendiri. Kalau tahu bakal begini jadinya, pastilah yang akan mengembalikan kantong emas itu ketika Sin Ho datang meminta. Sekarang pemuda itu dipaksa mempertaruhkan jiwanya. Itulah suatu hal yang tidak dikehendaki sekarang. Tak dapat ia berbuat lain kecuali patuh kepada perintah pamannya. Maka dengan lesu ia mengambil kantong emas yang disimpannya, kemudian ditempatkan di atas lantai. Setelah itu, Cheng It berlima segera berseru. Mari kita mulai merekapun dengan serentak menghunus senjata masing-masing. Sin Ho segera bersiaga pula. Akan tetapi tak kalah hendak bergerak, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa yang disusul dengan kata-katanya Ring, Saudara Tio Cheng It. Aku Goweng Chai datang berkunjung untuk mengunjuk hormati belasan orang segera memasuki tempat berlatih saling susul. Perayawakannya tidak rata, ada yang tinggi besar, pendek, gemuk dan kurus. Dan yang berjalan di depan adalah Goweng Chai, Pang Chu atau ketua dari persekutuan Leong Yeu Pang. Cheng It menyambut kedatangan Goweng Chai dan mempersilahkan duduk. Bertanya minta keterangan. Goweng Tiang, sahabatku, tengah malam buta kau mengunjungi pondok kami sebenarnya apakah maksud kalian? Ha, ku lihat pularkan Bu Yungo datang pula, benar-benar suatu kehormatan besar bagi kami. Setelah berkata demikian, Cheng It membungkuk hormat kepada seorang tetamu yang berada di belakang Eng Chai, orang itu pesolek, usianya kurang lebih empat puluh tahun, pakaiannya rapih, sehingga mirip seorang laki-laki hidung belang yang doyan perempuan. Dengan menyertai tawa, Goweng Chai berkata, Saudara Cheng It, kau berbahagia sekali. Kau mempunyai keponakan perempuan yang cerdas dan berkepandaian sangat tinggi, sehingga Wong Bun Chip dan beberapa kawannya roboh di tangannya, Cheng It menjadi heran mendengar perkataan itu, ia memang belum menerima laporan tentang sepak terjang Giyok Chu mengenai perampasan emas. Kini ia sedang menghadapi seorang lawan tangguh, maka tak ingin ia membuat persoalan baru, sahutnya dengan sabar, Lau Heng, sebenarnya apakah yang telah dilakukan oleh keponakanku? Percayalah, kami tidak akan melindungi pihak yang bersalah, Goweng Chai tidak mengetahui latar belakang persoalan keluarga Chio Liang Pei, ia tak pernah menduga, bahwa pada saat itu Cheng It berlima sudah memandang Giyok Chu sebagai musuh yang harus disingkirkan. Tatkala melihat Sinhou berada di antara keluarga Chio Liang Pei, rasa herannya kian bertambah. Bukankah pemuda itu yang dilaporkan sebagai seorang pendekar muda yang berkepandai yang tinggi? Karena pikirannya itu, ia lalu berkata, kami dari pihak Leong Ye Upang, belum pernah bentrok dengan pihak kalian. Karena itu dengan memandang pada kalian berlima, biarlah ku selesaikan persoalan Giyok Chu Pang. Kuanggap kematiannya terjadi karena kepandainya sendiri yang masih dangkal. Hanya saja, mengenai emas itu, kami telah mengikuti dari jauh. Kami telah membuang tenaga dan beaya yang tidak sedikit. Malahan kami kehilangan jiwa pula, demi untuk melangsungkan hidup kami, maka, mendengar perkataan itu, Cheng It menjadi lega hatinya, jadi kedatangan Gou Keng Chai bukan untuk mengadakan perhitungan balas dendam, kalau hanya soal emas, malah kebetulan mereka bisa dikaitkan dengan Sinhou, maka katanya dengan suara terbuka. Emas yang kau inginkan berada di sini, ambillah jika kau kehendaki. Kami tidak akan menghalangi, Gou Keng Chai segera memberi perintah kepada anak buahnya untuk memunguti emas yang bertebaran di atas lantai. Akan tetapi baru saja tangan mereka merabat potongan emas, tiba-tiba suatu kesiuran angin menolaknya, mereka terdorong mundur, dengan serentak mereka menoleh, dan di hadapan mereka berdiri Sinhou yang berkata kepada Gou Keng Chai dengan suara tenang, Gopaku, emas ini sesungguhnya merupakan perbekalan tentara Tio Suseng, karena itu apabila kau rampas, akan besar akibatnya di kemudian hari, nama Tio Suseng memang sangat terkenal sebagai pejuang bangsa, akan tetapi Gou Keng Chai yang hidup sebagai kawanan perampok di atas permukaan air, tidak memperdulikan sambil tertawa melalui dada, ia menoleh kepada Bu Yung Ho. Katanya, Ha, kau dengar? Kita digertaknya dengan nama Tio Suseng Bu Yung Ho membawa sebatang pipa panjang, Hun Chui E. Diisapnya per satu ahan-lahan dan asapnya dikepulkan ke udara beberapa kali, sikapnya tenang sekali dan tiada maksudnya. Hendak menjawab ucapan Keng Chai, dia hanya mengerling lalu menatap wajah Sinhou. Tio Sinhou membalas pandangnya, Bu Yung Ho yang berusia pertengahan nampak berkesan angkuh dan agung, entah apa sebabnya, mendadak saja timbul rasa bencinya. Akan tetapi, masih dengan merendah ia berkata, apakah supah ikut campur pula dalam persoalan ini siapakah nama supah Bu Yung Ho tidak menjawab ia mengepulkan asap pipanya, dan kali ini mengarah wajah Sinhou dengan tepat. Dan tak kala asap pipanya keluar dari tabungnya, nampak seperti dua ekor ular yang bergerak-gerak ke udara. Setelah itu, Bu Yung Ho membuang sisa tembakaunya dengan mengetuk-ketukan pipanya yang panjang, setelah itu diisikan lagi dengan tembakau yang baru, dan dinyalakannya, kemudian kembali ia mengisap dengan nikmat. Akan tetapi, selagi Bu Yung Ho menjual aksi, tiba-tiba melesatlah sesosok bayangan ke dalam ruangan sambil berseru, kembalikan emas kubayangan itu mendarat di atas lantai dengan manis sekali. Ternyata dia seorang gadis. Hanya selisih beberapa detik, mendarat pula lah seorang pemuda yang berperangai kasar, kemudian datang lagi seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, berdandan sebagai seorang pedang wajah mukanya berkesan lucu. Tio Sin Ho segera mengenali gadis itu, Cie Lan, ia girang berbareng khawatir dan kaget, ia girang karena kedatangan mereka berarti membantu dirinya, hanya saja ia belum mengetahui betapa kepandaian kedua kawan yang dibawanya, ia pun khawatir memikirkan Gio Acu dan ibunya, sejak mereka berdua menentang keluarganya, pastilah Cengit Berlima tidak akan segan-segan lagi menganggap mereka sebagai musuh yang harus dibasmi. Di samping Cengit Berlima, terdapat gerombolan Liong Ye Upang, dengan demikian, ia harus melawan dua kelompok musuh yang tangguh. Kecuali harus memeladiri, ia pun perlu melindungi Gio Acu dan ibunya. Pada waktu itu, beberapa anggauta keluarga Cie Oliang Pei lantas saja menghadang Cie Lan dan kedua kawannya. Dan pemuda yang berada di belakang Cie Lan, lantas saja berteriak, Hei, kembalikan emas kami. Pemuda itu kemudian membungkuki lantai hendak mengambil potongan emas yang bertebaran, dan menyaksikan hal itu. Sinhou jadi prihatin pikirnya di dalam hati, Akaha, mengapa pemuda itu begitu? Walaupun sembrono, pemuda itu ternyata bermata tajam dan gesip, ia melompat ke samping untuk menghindar lalu balas menyerang dengan kedua tangannya. Tentu saja Ceng Cip tidak suri mengalah, ia menangkis sehingga tangan-tangan mereka saling bentur. Kemudian kedua-duanya terpenta mundur beberapa langkah. Pemuda itu menjadi penasaran, ia maju lagi hendak mengulangi serangannya, tiba-tiba orang yang berpakaian sebagai saudagar itu mencegah, San Bin, tahan sekarang Sinhou mengetahui siapa pemuda itu, dialah Chiu San Bin yang mengawal lemas bersama Chie Lan. Kalau begitu orang yang berpakaian sebagai pedagang itu, pastilah kakak seperguruannya sendiri, Tong Pithai Sui Po Alaw Tong Seng. Tanpa bersangci lagi, Sinhou lalu mendekati dan memberi hormat sambil berkata, Suheng, terimalah hormatnya adik seperguruanmu. Pedagang itu terbelalak segera ia memegang kedua tangan Sinhou, wajahnya berseri-seri, selagi ia berkata, Tio Sinhou, kau masih begini muda. Akaha, benar-benar tak pernah ku sangka kita akan bertemu di sini. Chie Lan mendekati Sinhou, berkata, Sinhou, inilah Chiu Suheng yang ku katakan kepadamu. Chie Lan memperkenalkan si Sembrono, Sinhou memanggut. Juga San Bin. Melihat San Bin hanya manggut Lao Tong Seng menjadi tak senang, Hei, San Bin. Kau harus memberi hormat sambil berlutut. Dialah pamanmu. Chiu San Bin semakin merasa tak senang hati. Bukankah Sinhou lebih muda daripadanya? Kenapa dia harus berlutut? Namun ia diperintah oleh burunya. Sementara itu Bu Yung Ngo tak mau harus menjadi penonton dalam menyaksikan kejadian itu, Segera ia menegur dengan tinggi hati, Kalian semua ini orang-orang macam apa Chiu San Bin yang sedang merasa tak senang hati, Menjadi marah. Dia maju selangkah seraya menyahut dengan suara sungit, Emas ini adalah emas kami. Kenapa kalian curi? Karena itu, terpaksa aku mengajak guruku ke sini untuk mengambil kembali. Bu Yung Ngo tertawa mengejek, sambil mengepulkan asap pipanya, Keruan saja San Bin mendongkol melihat lagaknya. Katanya menegas, Coba katakan terus terang, Sebenarnya kalian hendak kembalikan atau tidak? Kalau tidak, Hayo maju semua Bu Yung Ngo tertawa dua kali, Suaranya aneh pula, Kemudian menoleh kepada Gou Teng Cai. Akan tetapi Ceng Cik sudah tidak sabar ya ikut maju sambil berkata mengejek, Eh, enak saja kau ngoceh seperti burung, Kau hendak mengambil emas bu? Jika kau mempunyai kepandaian, Kau layani aku dulu, Kalau sudah, Baru kita berbicara, Belum lagi mulutnya membungkam, Tangannya sudah melayang memukul San Bin. Itulah serangan mendadak yang sama sekali tak terduga. Dan bundak San Bin terhajar telat. Buk sudah tentu San Bin marah segera ia membalas menyerang, Tepat mengenai perutnya Ceng Cik, Beluk. Ceng Cik membungkuk karena perutnya sakit, Sudah itu terdengar suara, Belak-beluk-belak-beluk. Mereka saling mengamuk, Karena menuruti hati panas. Mereka tidak memperdulikan pembelaan diri lagi, Mereka memukul asal memukul dan tak pernah gagal pada sasarannya, Sehingga diam-diam Sinhou jadi kesal di dalam hati, Mengapa muridnya Tua Suheng begini bodoh? Kalau menghadapi musuh tangguh, Sekalip pukul pasti dia terjungkal. Apakah Tua Suheng tidak pernah memberi petunjuk pikirnya? Kemudian tindalah pertempuran itu pada babak terakhir. Dengan tinju kanan, San Bin menggempur Ceng Cik, Cepat-cepat Ceng Cik mengelakkan diri ke kiri, Diluar dugaan, Tangan kiri San Bin bergerak dengan suatu kecepatan luar biasa. Serangan ini tak dapat dilakan, Ceng Cik kena dihajar keras sekali. Tubuhnya terbanting dan jatuh terkapar di atas lantai dengan tak sadarkan diri. Kemenangan ini membuat hati San Bin besar dan girang sekali. Ia berbangga hati karena bisa merobohkan lawannya, Dengan mengharap pujian, Ia menoleh kepada gurunya. Ia heran dan kaget tak kalah melihat wajah gurunya merah pada menahan rasa marah. Cielan menghampiri. Melihat wajah San Bin bengap dan kuping kanannya berdarah, Segera ia menyusuti dengan sapu tangannya. Kata Cielan setengah berbisik, Mengapa kau sama sekali tidak mengelak dari pukulannya? Kenapa kau melawan keras dengan keras untuk apa aku mengelak sahut San Bin? Kalau aku hanya mengelak, Sudah tentu aku tak akan berhasil menghajarnya, Tiba-tiba terdengar suara Bu Yung Hock yang nyaring luar biasa, Jangan kau terlalu cepat berbesar hati, Setelah dapat merobohkan seorang lawan. Eh, apakah kau benar-benar menghendaki emas itu setelah berkata demikian? Bu Yung Hock lompat dan mengekangi deretan emas yang berserakan di lantai. Katanya dengan membusungkan dada, Tak peduli kau menggunakan tinju atau tendanganmu, Asal saja kau mampu menggesarkan kakiku, Emas yang berada di bawahku boleh kau ambil semua-semua yang mendengar perkataan Bu Yung Hock menjadi tercengang, Alangkah terkebur orang itu. Tak usah dikatakan lagi, San Bin mendongkol bukan main, Sahutnya dengan sengit, Apakah mulutmu dapat dipercaya? Benarkah, dan sudah kau pikirkan Bu Yung Hock tertawa dengan mengangkat kepala, Berkata kepada Go Keng Kai, Apakah anak itu aras otaknya? Dia berkata aku nakal menyesal, Lucu atau tidak Go Keng Kai tidak menyaut. Dia hanya tertawa kering, Keruan saja hati San Bin mendongkol bukan main, Teriaknya, Baik, akan kucoba ia menghampiri Bu Yung Hock dekat-dekat, Kemudian mengerahkan seluruh tenaganya dan mengayunkan kakinya menghantam kaki Bu Yung Hock. Pada saat kaki San Bin hampir tiba pada sasarannya, Tiba, Tiba dengan sebat sekali Bu Yung Hock menggerakkan pipanya, Memapak pendangan kaki yang hampir tiba pada sasarannya, Tak tepat sekali ujung pipanya mengenai lutut. Dan San Bin roboh dengan berlutut. Kakinya kejang tidak bertenaga lagi. Bu Yung Hock membungkuk seakan-akan membalas hormat sambil berkata, Hei, jangan berlutut di hadapanku bukan main rasa hati San Bin, Dadanya seakan-akan ingin meledak itulah suatu penghinaan besar baginya, Namun ia tak bertenaga lagi, Di luar kehendaknya lututnya tertekuk tak bertenaga. Cielan cepat-cepat mendekati, Kemudian memayangnya dan dibawanya menghadap kepada gurunya, Kata gadis itu memohon, Susyok orang itu harus susyok hajar, Biar jeralau Ong Seng memijat pinggang dan bunggung muridnya, Setelah itu memijat pahanya pula, Dan ia berkata dengan suara perlahan, Masih beranikah kau berlaku semirono? Di kemudian hari San Bin membungkam bulut, Sementara secara diam diam Bu Yung Hock agung terhadap si pedagang, Sama sekali tak diduganya, Bahwa dengan suatu pijitan saja, San Bin dapat dipulihkan tenaganya, Selagi ia keheranan, Tiba-tiba Lau Ong Seng berkata kepadanya, Ini sudah masuk perhitungan dan setelah berkata demikian, Tangan kanannya mendorong biji sui. Po A-nya sambil melangkah mendekati ia hendak menolong kehormatan muridnya. Dan melihat dia maju, Sin Ho berpikir di dalam hati, To A-su Heng adalah murid tertua, Dan aku adalah adiknya, Sudah seharusnya akulah yang maju lebih dahulu. To A-su Heng, Biarlah aku maju dahulu, Bila tak berhasil, Baru To A-su Heng menggantikan teriaknya. Biarkan, Aku saja yang maju, Jawab Lau Ong Seng setelah sejenak berbimbang, Ia merasa kurang yakin karena melihat adiknya masih terlalu muda, Walaupun gurunya pernah memuji Seng adik itu. Akan tetapi Sin Ho tak mau mengerti, Setelah mendekati ia berkata dengan perlahan, Su Heng, Pihak mereka banyak memiliki orang pandai sedangkan barisan Ngo Heng Tin keluarga Chol Yang Pei sangat berbahaya. Mungkin sekali sebentar akan terjadi suatu pertempuran dasyat dan Su Heng Se umpama seorang panglima perang yang memegang pimpinan. Maka sebelum Su Heng maju, Biarlah adikmu mencobanya dahulu, Lau Ong Seng merasa kagum dengan alasan yang diberikan oleh adik seperguruan itu, Muda usianya, Tetapi sangat pandai bersopan santun oleh karena itu ia berkata, Baiklah, adikku, Hanya saja kau harus berhati-hati. Sin Ho manggut dan memutar tubuh menghadapi Bu Yung Ho, Berkata, Aku pun ingin memperoleh emasku kembali. Bolehkah aku mencoba Bu Yung Ho heran melihat Sin Ho yang maju, Baru saja San Bin yang bertubuh kekar dapat dirobohkan dalam segebrakan, Kenapa bocah ini tidak tahu diri? Maka ia menjawab, Baik, Tetapi kau harus berjanji, Tidak akan berlutut di hadapanku, Berkata demikian, Ia menghisap pipa panjangnya dan mengepulkan asapnya yang tebal ke udara ia telah bersiaga penuh. Dan seperti San Bin tadi, Maka Sin Ho mendekati tiga langkah. Kemudian mengangkat kaki kanannya hendak menyapu. Chiu San Bin kaget, Tetapi tidak berdaya memperingatkan Sin Ho, Sebaliknya Cheng Chit beramai tidak mengerti apa. Sebab Sin Ho yang memiliki kepandaian tinggi, Bertindak begitu semerono. Mereka yang berada di luar gelanggang pertempuran, Mengarahkan pandang mati mereka kepada kaki Sin Ho, Mereka ingin mengetahui, Apakah kakinya Sin Ho tak mempunyai kena totok pipa baja Bu Yung Ho sebaliknya yang diam-diam bersiaga adalah Lau Tong Seng. Ia sudah mengambil keputusan, Apabila Bu Yung Ho menghantamkan pipanya ke kaki Sin Ho, Ia hendak menolong adik seperguruan itu. Dalam pada itu kakinya Sin Ho sudah bergerak dengan cepat luar biasa. Dan seperti tadi, Bu Yung Ho segera memapaki dengan pipanya. Di luar dugaan gerakan kaki Sin Ho sebenarnya hanya suatu gertakan belaka, Pada detik hendak kena totokan, Ia menarik kembali sebagai gantinya, Ia menyapu dengan sebelah kakinya yang lain, Bu Yung Ho sudah terlanjur memukulkan ujung pipanya. Hatinya terkesiap tak kalap pukulannya menumbuk udara kosong, Segera ia sadar akan ancaman bahaya. Tetapi pada detik itu, Emas di dekat kakinya sudah kena tersapu Sin Ho. Ternyata Sin Ho tidak hanya puas memperoleh emas, Gerakan kakinya terus menyambar mencari bidikan yang diarahnya, Keruan saja Bu Yung Ho mendongkol bukan main, Mula-mula kena ditipu, Sekarang ia diserang dengan tiba-tiba. Maka dengan hati mendongkol dan panas, Ia menikam pantatnya Sin Ho. Sin Ho merendahkan tubuhnya, Sambil mengelap ke kanan. Kembali lagi kakinya bergerak menyapu emas, Dan dengan dibarengi serangan tangan kirinya, Berhasil dia merampas emas lagi, Hal itu terjadi karena tangan Bu Yung Ho sedang bergerak menikam, Sehingga daerah pertahanannya kosong. Lagi-lagi Sin Ho tak mau sudah. Sekarang, kaki kirinya, Yang bergerak. Gerakannya sangat cepat sehingga mendahului gerakan lawan sebelum sempat memperbaiki kedudukannya. Dan untuk yang ketiga kalinya, Ia berhasil menyapu beberapa tumpuk emas lagi. Dalam waktu yang pendek saja, Pemuda itu sudah berhasil menyapu tiga tumpuk kepingan emas, Dan yang mengherankan kepingan-kepingan emas itu lenyap dari penglihatan seperti tersulat. Tetapi sebenarnya dengan suatu kecepatan luar biasa, Ia berhasil memasukkan kepingan-kepingan emas itu ke dalam saku bajunya. Setelah itu, Ia berdiri dengan tenang bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Biarlah ku katakan kepadamu, Bahwa aku hendak mengambil semua kepingan emas yang berada dalam penjagaanmu, Ia berkata kepada Bu Yung Hock, Bukankah kau sudah berjanji? Barang siapa yang dapat merampas emas dari penjagaanmu, Maka emas itu boleh menjadi miliknya pemuda itu tidak menunggu jawaban dari Bu Yung Hock, Dan ia bergerak dengan suatu kesebatan yang mengherankan. Karena untuk yang kesetian kalinya ia dapat mengantongi lagi emasnya wajah muka berubah merah padam, Tetapi ia tetap merasa telah tertipu oleh pemuda lawannya, Hatinya yang mendengkol mengandung rasa dengki. Lantas saja tangannya melayang dan kakinya menendang pergelangan tangan Shin Hock. Shin Hock tak berani lantas menangkis serangan itu, Ia mundur kemudian ia memperhatikan gerakan dua tangan serta dua kaki lawannya itulah gerakan seekor burung. Apakah ini yang dinamakan sejenis Kun Tao Burung Hock dari golongan Syauling, Kun Tao Burung Hock atau Bang Aung Hockun? Menghadapi serangan Bu Yung Hock, Shin Hock tidak berani merapatkan diri. Dia bergerak dengan berputaran setiap kali ia menghindar. Atau mengelak sambil memperhatikan gerakan lawannya, Bu Yung Hock menjadi kesal, Ia memperhebat serangannya, justru demikian, Shin Hock dapat mengelak atau menghindarkan diri dengan cepat pula. Ketika Lau Hock Seng melihat ker perlawanan Shin Hock, Ia menganggap Shin Hock tak berani bertempur secara berhadapan selalu ia menghindarkan diri dan tak berani mencoba mendekati karena agaknya ia hanya mengandalkan pada kegesitannya semata. Bu Yung Hock berpendapat demikian pula, dan memperoleh kesan itu, kesombongannya lantas membersit di dalam hati, lantas ia tertawa sambil melancarkan gempuran terus-menerus, jelas sekali bahwa ia menganggap Shin Hock sebagai lawan yang enteng sekali. Ia lupa betapa tadi Shin Hock dengan kecepatan yang mengagumkan berhasil menyapu kepingan emas yang berada di dalam penjagaannya. Beberapa saat kemudian, ia mulai menyulut tembakaunya dan menikmati pipa panjangnya, tapi pada saat itu, Shin Hock sudah bisa memahami letak inti ilmu kepandaian lawan. Diam-diam ia bergirang hati, karena kesombongan lawannya kerap kali membawa suatu kelengahan. Dan kesempatan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Cepat luar biasa, tiba-tiba tangan kirinya menyambar hidung. Keruan saja Bu Yung Hock terkejut, tadi lawannya yang muda itu sama sekali tak berani mendekat. Di luar dugaan tiba-tiba saja berani mendekati dan menyelonongkan tangan kirinya inilah suatu serangan yang tidak diduganya. Cepat-cepat ia menangkis tangan kiri Shin Hock dengan pipanya, dan kakinya membarengi bergerak menyapu sasaran. Di luar dugaan pula kali ini Shin Hock tak sudi menghindar atau mengelakkan diri, ia membiarkan kepalanya kena incaran tangkisan pipa. Tapi dengan tiba-tiba saja, tangan kanannya menyambar mencengkeram pipa itu. Bu Yung Hock terkejut, ia dalam keadaan kepalang tanggung. Pipanya sudah terlanjur ditangkiskan dengan cepat. Dan kuat-kuat, maka tiada kesempatan lagi untuk menariknya. Dan terpaksalah ia merenggutkan ke atas. Gerakan itu justru termasuk dugaan Shin Hock. Selagi Bu Yung Hock menarik pipanya ke atas, pinggang kanannya nampak terbuka. Inilah kesempatan yang tak disiasiakan. Sebat luar biasa, tangan kirinya menotok tulang Iga. Plak! Bu Yung Hock menggeliat mundur. Ia terkejut dan menyadari keteledorannya. Akan tetapi sudah kaset, tahu-tahu tenaganya pudar dan tubuhnya bergemetar di luar kehendaknya sendiri. Dan pada saat itu, ia mendengar suara tertawa Gyo Chu, senang hati Shin Hock mendengar suara tawa Gyo Chu. Dan seperti galibnya seorang pemuda yang mendengar tawa seorang gadis, timbulah gairah hidupnya, semangat tempurnya terbangun sekaligus. Terus saja ia menyodorkan pipa yang kena dirampasnya, balik ke mulut pemiliknya. Api tembakau yang sedang menyala, menyelomot bibir atas dan kumis. Keruan saja Bu Yung Hock kaget berjinkrat. Shin Hock, jangan bergurau seru lau tongseng, akan tetapi di dalam hatinya ia kagum menyaksikan kepandayan adik seperguruannya itu. Mendengar tegoran kakak seperguruannya, Shin Hock menarik pipanya kembali yang tadi menyelomot kumis pemiliknya, kemudian ia meniup api tembakaunya seolah-olah hendak memadamkan. Tapi karena piupannya terlalu keras, api tembakaunya yang menyumpai lubang pipa justru jadi terbang berhamburan mengenai wajah Bu Yung Hock, dan kembali lagi Bu Yung Hock berjingkrakakan. Lau tongseng segera lompat memasuki gelanggang. Melihat Bu Yung Hock yang tadi bersikap sombong dan kini kena diselomot seorang pemuda kemarin sore, mau tak mau membuat dirinya tertawa juga. Namun ia sadar, Bu Yung Hock tidak boleh dibuat gegabah. Maka cepat-cepat ia menolong membebaskan dari totokan Shin Hock, kemudian menyambar pipa yang masih berada. Digenggaman Shin Hock dan dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan berbuat begitu ia berharap menyudahi adu kepandayan itu agar tidak jadi berlarut, bukan karena takut bermusuhan dengan orang itu, akan tetapi kehadirannya di pihak keluarga Chi Oli yang P bisa menambah beban yang tidak ringan sebagai seorang pendekar yang berpengalaman Lau Tongseng perlu menarik simpati terhadap lawannya yang kemungkinan besar bisa menyeberang ke pihaknya. Bu Yung Hock sendiri, waktu itu masih saja terpukau oleh kejadian yang menyakitkan hatinya, sama sekali ia tidak menghiraukan masuknya Lau Tongseng ke dalam gelanggang, tahu-tahu tangan kanannya telah menggenggam pipanya kembali. Selintasan saja ia melihat betapa sekalian hadirin menertawakannya dengan nada geli dan merendahkan ia benar-benar jadi merasa terhina. Terus saja ia membanting pipanya hancur berantakan, kemudian dengan langkah panjang meninggalkan gelanggang, sebentar saja ia telah melintasi pintu keluar dan bayangan tubuhnya lenyap di gelap malam. Gokeng Chai terkejut melihat kepergian temannya. Buru-buru ia lari mengejar hendak mencegah. Tahu-tahu ia nampak terpental balik memasuki ruang latihan, dan mati-matian ia mencoba mempertahankan diri, sekalipun demikian, tetap saja ia terhuyung mundur beberapa langkah. Maka jelaslah, bahwa tenaga lontaran Bu Yung Hok sesungguhnya bukan sembelarangan walaupun Shin Ho dapat mengalahkan dengan mudah, namun tenaga saktinya ternyata masih mampu melemparkan seorang pendekar semacam Gou Teng Kai, seorang pemimpin merandal yang kenamaan sejak belasan tahun yang lalu. Maka bisa dimengerti, apa sebab Lao Ong Seng bersikap hati-hati terhadapnya. Cheng It dan semua saudaranya kagum menyaksikan kepandayan Shin Ho, akan tetapi mereka tidak terkejut. Jauh-jauh taulah mereka, bahwa pemuda itu memiliki kepandayan tinggi. Hanya saja caranya menjatuhkan Bu Yung Hok begitu cepat, benar-benar di luar dugaan. Sebaliknya, tidaklah demikian kesan anak buahnya Gou Teng Cai. Melihat pemimpinnya kena dilontarkan Bu Yung Hok, mereka kaget dan panas hati, kalau Bu Yung Hok yang kena dikalahkan bisa melontarkan pemimpinnya dengan mudah, apalagi pemuda itu, pemimpinnya bukanlah tandingnya yang berarti. Apakah yang diandalkan kecuali mengadu jumlah banyak? Maka mereka bersiaga menunggu aba-aba. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara Lau Ong Seng berkata, Saudara Cheng L.T. tadi saudara sudah membuat semacam sayembara, bahwa emas akan dikembalikan apabila kami mampu mengambil sendiri dari penjagaan Bu Yung Hok. Sekarang Bu Yung Hok meninggalkan gelanggang, artinya dia membiarkan emas tak terjaga lagi. Maka sebelum memunguti emas, perkenankan kami mengucapkan terima kasih, dan setelah berkata demikian, ia memberi perintah kepada muridnya, ambil semua emas yang berceceran di lantai. Hitung, apakah sudah cukup, kurang sekeping, kita wajib mengadakan perhitungan sendiri, sebenarnya emas rampasan itu tidak kurang barang sekeping. Lau Ong Seng yang berpengalaman, yakin hal itu, kalau dia berkata demikian, maksudnya semata metu untuk menaikan harga diri saja. Di depan gerombolan berandal, perlu ia menunjukkan sikap garang. Cengit yang banyak pengalamannya ternyata tak seri kalah gertak ia membiarkan Chiu San Bin memunguti emasnya dengan sikap acuh, bahkan ia lantas memejamkan matanya, sebaliknya tidak demikian dengan Gou Keng Chai. Di dalam usahanya hendak merebut emas rampasan itu, ia sudah berkorban jiwa, itulah sebabnya, ia tak rela melihat Chiu San Bin memunguti dan mengantongi emasnya kembali tanpa sanggahan, di antara berkilaunya emas pandang matanya. Memancarkan sinar berapi-api. mendadak saja ia melompat menghampiri dan mendorongkan dan kena dorongan itu, Chiu San Bin mundur sempuyongan. Hei, apa maksudmu? Apakah kau hendak coba-coba mengukur tenaga bentak Chiu San Bin mendongkol? Lau Pong Seng Maju berkata kepada muridnya, Sang Bin, mundur. Dia bukan tandingmu setelah berkata demikian, Lau Pong Seng membungkuk hormat kepada Gou Keng Chai. Katanya sambil tertawa, Selamat bertemu, kawan. Akhir-akhir ini usahamu ku dengar memperoleh kemajuan, sehingga daerahmu bertambah luar, bagaimana kalau kita main coba-coba hektometer siapa namamu bentak Gou Keng Chai? Aku Lau Pong Seng, meta pencarianku berdagang. Mengapa? Apakah kau mempunyai barang dagangan yang berharga Gou Keng Chai mendongkol? Terus saja ia berteriak kepada bawahannya, bahwa kemari senjataku senjata andalan Gou Keng Chai ternyata sebatang tombak panjang dan besar, begitu menerima senjata andalannya, terus saja ia menikam dengan tenaga penuh. Tak usah diterangkan lagi, bahwa hatinya mendongkol luar biasa terhadap Lau Pong Seng. Lau Pong Seng memiringkan kepalanya sambil tertawa, dan dengan gesit ia melompat menghindar, serunya girang, bagus. Barang daganganmu lumayan juga. Mari kita uji, apakah benar-benar ada harganya untuk diperjual belikan? Murid Mok Jin Cheng itu ternyata seorang pendekar yang besar nyalinya, sambil membungkuk mengelakan setiap serangan, ia memunguti emas yang masih tercecer di atas lantai. Dan menyaksikan hal itu, sadarlah Ceng It bahwa Lau Pong Seng bukan sembelarang orang. Gokeng Chai ternyata bukan tandinya. Kalau aku berpeluk tangan saja, emas itu benar-benar akan hilang, pikirnya di dalam hati, segera ia memberi isyarat metu kepada Ceng Go dan Ceng Ji. Dan Ceng Go berdua Ceng Ji melesat memasuki gelanggang sambil berseru, emas bukan batu kerikil yang tidak ada harganya. Kau bayarlah jiwamu dahulu menghadapi rangsakan Ceng Go dan Ceng Ji, cepat-cepat Lau Pong Seng mengendapkan diri, ia menggesarkan tubuhnya ke kanan dan tangan kirinya menyerang dari samping itulah salah satu jurus dari ilmu Hok Hao Chiang. Serangan Ceng Go berdua Ceng Ji sebenarnya merupakan jurus gabungan ilmu Sak Ting Go Heng Tin yang dahulu pernah merobohkan pendekar besar atau Tai Hiya Pelimbeng Chin. Begitu mereka berdua melepaskan salah satu jurusnya, terus saja bergerak hendak maju mendesak. Tiba-tiba mereka melihat Lau Pong Seng menggeser ke samping sambil melontarkan serangan, cepat-cepat mereka mundur dan tepat pada saat itu Ceng Sam dan Ceng Su menggantikan kedudukannya dengan menangkis serangan Lau Pong Seng, kemudian dengan kecepatan luar biasa tangan Ceng Gau menyelonong menghantam pinggang Lau Pong Seng. Sejak Lau Pong Seng menyelesaikan pelajarannya dan berkelana seorang diri untuk mencari pengalaman, belum pernah ia bertemu dengan lawan yang sebanding, walaupun ia gemar bergurau dan berlaku jenaka, namun tabiatnya cermat dan hati-hati. Dengan berbekal kedua tabiatnya itu, belum pernah ia gagal selagi menghadapi lawan sekarang ia sadar bahwa ilmu Gau Heng Tin keluarga Cio Liang Pai hebat luar biasa. Ceng Gat kini ikut pula memasuki arna, dengan demikian ia menghadapi lima orang sekaligus. Cepat ia menggeser tubuhnya untuk menghindari serangan Ceng Gitte tapi tiba-tiba Ceng Su menggantikan kedudukan Ceng Gie dan dengan cepat membawa Ceng Gie mundur. Dengan dibarengi gerakan lainnya, mereka berlima nampak seolah-olah berubah menjadi beberapa puluh orang, tubuh mereka berkelebatan seperti bayangan. Menghadapi tata pertempuran demikian, mau tak mau Lau Pong Seng menjadi terkejut, ia tak mengerti ilmu berkelahi apa yang sedang dilancarkan pihak lawannya itu, benar-benar serangan mereka dasyat luar biasa. Nampaknya kalut, akan tetapi maju dan mundurnya sangat rapi setian lamanya ia mencoba menyerang, namun tiada seorang pun yang dapat disentuhnya, ia kaget, heran dan akhirnya menyadari. Cepat-cepat ia mencoba merubah sikap. Dengan tenang, ia menempatkan diri di tengah-tengah mereka. Sama sekali ia tak mau menyerang sebaliknya, ia hanya bertahan dan menangkis apabila kena serang. Tentu saja ia membuat dirinya kena terkurung rapat sekali. Melihat Lau Pong Seng hanya dapat membela diri, diam-diam Goh Kengcai bergirang hati, ia tadi bersakit hati karena kena dipermainkan pendekar itu. Sekarang timbulah niatnya hendak membalas dendam, ia menunggu saatnya yang bagus, untuk menikam Lau Pong Seng sehebat-ebatnya. Dan sekaranglah saatnya yang paling baik, selagi lawannya sibuk berjaga-jaga diri terhadap rangsakan Cengit berlima. Lau Pong Seng, awas Cielan memperingatkan. Gadis itu terkejut melihat berkelebatnya tomaknya Goh Kengcai. Lau Pong Seng adalah murid Bok Jin Ceng yang telah mewarisi kepandayan gurunya. Seumpama Cengit tidak menggunakan ilmu gabungan, mereka tidak akan bisa berbuat banyak terhadapnya. Demikian pula menghadapi serangan gelap Goh Kengcai, seorang pemimpin berandal. Dengan sebat sekali, Lau Pong Seng memutar tubuhnya. Berbareng dengan itu, tangannya bergerak. Tombak Goh Kengcai kena ditangkisnya dan kemudian ditangkapnya, itulah salah satu jurus Hok Hong Chi yang untuk menghadapi lawan yang bersenjata ilmu tata berkelahi dengan tangan kosong. Kemudian terdengar pekek teriak Goh Kengcai yang kesakitan, sedangkan tubuhnya nampak kehilangan keseimbangan dan pada saat itu Lau Pong Seng memukul pundaknya. Krak! Goh Kengcai memekik tinggi, tulang pundaknya patah. Bagus puji Tio Sin Ho. Beberapa orang pengawalnya Goh Kengcai segera menolong pemimpinnya sedangkan Wang Bun Chip, Kie Song Sie dan Su Eng Imar menuntut bela, serem tak mereka bertiga menyerang Lau Pong Seng. Juga kali ini Lau Pong Seng dapat menunjukkan keahliannya, dengan kesehatan dan kelincahannya, seorang demi seorang dibantingnya ke lantai sambil mengelakkan setiap serangan cenggit berlima. Menyaksikan ketangguhan murid Bok Jin Ceng itu, anak buahnya Goh Kengcai tidak berani berkutik lagi dari tempatnya. Nah, sekarang aku bisa melayani kalian berlima tanpa gangguan lagi, kata Lau Pong Seng kepada Cengit berlima dengan menyertai tawa. Cengit berlima mendongkol, terus saja mereka melancarkan serangan bertubi-tubi, bayangan mereka berkelebatan mau tak mau Lau Pong Seng mengimbangi dengan kecepatannya pula. Akan tetapi ilmu gabungan Gero Heng Tin benar-benar hebat dan berbahaya. Gerakan mereka pun nampak aneh sekali. Ada kalanya salah seorang menendang dari depan, kemudian dengan sekonyong-konyong melesat ke samping, dan pada saat itu seorang lagi menyerang menggantikan kedudukannya. Yang datang dari sebelah kiri mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, lalu menyambar hendak memeluk. Mau tak mau. Lau Pong Seng tertaksa mundur. Di luar dugaan lawan yang berada di belakangnya mengayun kakinya hendak menendang. Makin lama makin hebat Kero Cengit berlima melakukan penyerangan. Corak ragamnya makin beraneka macam, membuat Lau Pong Seng merasa diri benar-benar sibuk. Untuk mengurangi ancaman bencana, segera ia mengeluarkan dua senjata andalannya sebatang tongkat pendek dan sebuah alat seperti perisai. Dan ia kemudian melakukan perlawanan makin gigih. Setiap kali ia berusaha mencari jalan keluar membobol pengumpungan lawan dengan tusukan serta tikaman tongkatnya yang berujung tajam tak lama kemudian, maka Cengit berlima sibuk menghadapi tikaman tongkat Lau Pong Seng yang berbahaya, sehingga hampir-hampir meter rantai mereka bobol, cepat-cepat Cengit berseru dengan kata-kata sambi, angin tiba. Mari kita pasang layar Cengit dan kunci yang berada di luar gelanggang, segera berlari-lari membawa senjata. Kemudian dia dilemparkan seolah-olah sedang melancarkan suatu serangan rangsakan, tetapi dengan tiba-tiba saja, ruyung, tombak, golok, tongkat besi dan cemeti baja sudah berada dalam genggaman majikannya masing-masing.